Presiden Prabowo Subianto merombak nomenklatur sejumlah kementerian dan lembaga di pemerintahannya, akibatnya ratusan ribu paratur sipil negara ASN, termasuk pegawai negeri sipil PNS dipastikan akan mengalami perpindahan kantor imbas kebijakan ini. Lantas bagaimana nasib tunjangan kinerja Tukien untuk para PNS yang terkena mutasi ini? Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB Rini Widjantini mengatakan pemerintah memastikan Tukien para PNS yang terimbas perombakan kementerian ini tidak akan berubah. Ia mengatakan telah membuat peraturan Menteri PNRB yang memastikan bahwa Tukien para PNS tersebut akan berubah. Rini mencontohkan PNS di Kementerian Hukum dan HM yang pindah ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dia mengatakan gaji dan Tukien para PNS Kementerian Imigrasi itu akan sama seperti sebelumnya. Rini mengatakan ketentuan mengenai Tukien itu akan sama untuk PNS dari kementerian lainnya yang mengalami perubahan nomenklatur. Pokoknya tidak akan merugikan ASN, ujar Rini. Rini mengatakan kebijakan ini akan berlaku selama masa transisi dan penyusunan struktur organisasi dan tata kelola SHTK Kementerian Lembaga. Dia berharap SHTK KAL tersebut akan segera rampung. Sehingga kebijakan mengenai penggajian dan Tukien akan segera bisa dibuat secara lebih spesifik berdasarkan kementerian masing-masing.